Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa memperingati hari ibu. Para siswa di salah satu sekolah di Ponorogo, Jawa Timur, menggelar doa bersama dalam suasana haru. Sementara di Gresik, Jawa Timur, sekelompok perempuan memakai kebaya sambil mengendarai gerobak motor, serta mengumpulkan sampah dan juga barang bekas. Para siswa ini bersimpu meminta maaf kepada ibu mereka. Mereka pun menangis karena merasa sering berbuat salah kepada sang ibunda. Ya, ini adalah suasana peringatan hari ibu di SMK Kihajar Dewantara, Ponorogo, Jawa Timur. Doa dan makan bersama ini digelar sebagai pengingat kepada anak-anak betapa berat perjuangan ibu mereka dengan segala perannya, termasuk di rumah tangga. Sementara sekelompok perempuan di Gresik, Jawa Timur, juga punya cara unik untuk memperingati hari ibu. Mereka bergebaya, mengendarai gerobak motor, serta mengumpulkan sampah dan barang bekas. Meski mengenakan gebaya, para ibu rumah tangga ini tetap gesit dan lincah, naik dan turun gerobak motor demi mengangkut sampah dari rumah warga. Gerakan kelompok ibu begiat sampah di kebumas ini makin tren dan mendapatkan dukungan warga sekitar. Dari Ponorogo dan Gresik, Jawa Timur, tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Pribadi yang tangguh Hampir tak pernah mengeluh Ibu, seorang yang berdedikasi Sosok kuat penjamin generasi bangsa Untukmu para ibu, teruslah melangkah Besarkan cita-cita dan negerimu Selamat hari ibu Untukmu, perempuan-perempuan terbaik di Indonesia Terima kasih telah menonton!